Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Bos Wagner Group Yevgeny Prigozhin menilai Presiden Rusia Vladimir Putin membuat kesalahan besar karena menyebut pemberontakan kelompok tentara bayaran itu sebagai pengkhianatan. Prigozhin juga menolak tuntutan otoritas Rusia agar pihaknya meletakkan senjata. Pihaknya berjuang dan bertarung keseluruhan Wagner dan tidak ada yang akan menyerahkan diri ke Dinas Keamanan Federal, Presiden, atau siapapun. Wagner tidak mau negara Rusia terus hidup berkubang dalam korupsi, muslihat, dan birokrasi. Sebelumnya, Putin berjanji akan menindak tegas pemberontakan Wagner yang menyerang dari front Ukraina. Putin menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan militer dan meminta Wagner meletakkan senjata. Pada Sabtu, militer Rusia dilaporkan telah menerjunkan pasukan dan memblokade jalan raya menuju Moskow. Sebaliknya, Prigozhin menegaskan pihaknya tidak akan berhenti memberontak. Wagner Group dilaporkan telah memasuki kota Voronezh setelah menduduki Rostov. Kelompok tentara bayaran itu mengklaim sebuah helikopter Rusia mencoba menyerang dan kemudian ditembak jatuh. Pada Sabtu sore waktu Indonesia, depot minyak di Voronezh dilaporkan meledak karena serangan helikopter. Hingga saat ini belum diketahui siapa pihak yang meluncurkan serangan tersebut. Demikian berita terkini terkait Wagner yang sebut Putin telah membuat kesalahan besar. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!